Mas Anies dan kita semua bisa benar-benar menghadirkan harapan baru, harapan bagi rakyat untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan di negeri kita ini. Tema perubahan dan perbaikan menjadi sentral dan tentunya menjadi pesan kunci hari ini. Sebuah tema yang kami serap langsung dari rakyat setiap berkeliling Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Setiap melakukan dialog dengan rakyat dari berbagai kalangan, berbagai profesi, berbagai latar belakang, juga lintas generasi karena tentu ada generasi tua tapi juga generasi yang muda. Di sana sini, di stasiun, di bandara, di pasar, di restoran, di kafe-kafe, di tempat-tempat fitness, kami mendengarkan masyarakat kita yang benar-benar mengharapkan agar perubahan itu segera terjadi. Karena rakyat hari ini menghadapi banyak sekali permasalahan. Betul ya Bapak-Ibu sekalian ya? Masalah ekonomi dan kesejahteraan. Harga-harga bahan pokok yang naik, mahal, sulit untuk dijangkau. Pupuk langka dan mahal. Sementara itu, penghasilan tidak membaik, daya beli turun. Sedangkan kita tahu bahwa kesejahteraan ASN, TNI, Polri juga stagnan. Tidak kemana-mana. Lapangan pekerjaan sulit, banyak yang sudah lurus kuliah tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil atau Wong Chile. Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak. Lebih dari 7.800 triliun. Bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional, termasuk Pak Yusuf Kala, mengingatkan siapapun presiden yang ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Jadi Mas Anies Baswedan, ini merupakan tantangan terbesar nanti jika insya Allah Tuhan menakdirkan Mas Anies menjadi presiden Republik Indonesia. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Kita tahu, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen, saya ulangi, menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik namanya abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Sementara itu, kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang, sebentar lagi kita jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang. Yang berani bersuara di seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis, PKS, Nasdem, Demokrat, kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam, takut bersuara di negerinya sendiri. AHY berpidato bahwa negara ini demokrasinya rusak, di mana orang-orang yang mengkritik, dianggap musuh negara, dikriminalkan. Saya sungguh sedih mendengar pernyataan AHY ini, karena benar-benar menyesatkan. Kalau orang yang berbeda, mengkritik, dianggap musuh negara dan dikriminalkan, saya kira orang seperti Rizal Ramli, Said Didu, Rocky Gerung, ya itu sudah ada di penjara. Tetapi kan ternyata tidak. Setiap hari di TV, di media masa, di media sosial, kita mendengar orang mencacimaki, bukan sekedar mengkritik, memfitnah, menghujat pemerintah, maupun Presiden Jokowi, maupun partai-partai pengusung seperti PDI Perjuangan. Apakah ada yang masuk penjara? Ya, ada. Tetapi mereka yang terbukti melanggar hukum. Apakah itu KUHP, Undang-Undang ITE, ya, atau regulasi lainnya. Dan itu semua terbukti di persidangan. Bahkan lebih banyak yang akhirnya minta maaf tidak berlanjut ke persidangan. Yang terbukti, diproses di pengadilan, mendapatkan haknya melakukan pembelaan hingga ke mahkamah agung. Lalu di mana orang di penjara hanya karena mengkritik? Siapa? Kalau itu benar, pasti tidak akan terbukti di pengadilan. Jadi tolonglah kalau bicara itu Pak Haye, Anda Ketua Umum Partai, tolonglah jangan bicara seperti buzzer. Gunakanlah data dan fakta, sehingga rakyat bisa tercerahkan. Bukan sekedar benci. Oke? Terima kasih. Merdeka. Ahaye dengan berapi-api mengkritik pemerintah dengan berlagak membela Wong Cilik. Kayak dia ini pernah menjadi rakyat jilata aja. Sedikit kritikan dalam pidato itu aja, sudah banyak membuat netizen kita yakin kalau Ahaye ini kayak orang yang gak punya kaca. Sehingga tidak menyadari bahwa kritikannya itu justru lebih tepat diarahkan untuk mengkritik 10 tahun masa pemerintahan SBY. Oke, semakin kesini, aksi-aksi Agus Harimurti Yudhoyono semakin terasa menggelikan. Apa yang dia ucapkan atau sampaikan, entah kenapa kok bisa sering kayak memantul ke dirinya atau ke SBY semasa berkuasa ya? Hah? Apa sih yang pernah dilakukan oleh Ahaye misalnya? Bupati belum pernah, Gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda, sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RTRW belum pernah, lalu belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya. Dia tetap menyindir istrinya sendiri, bapaknya sendiri, yakni SBY, dan Anies Baswedan. Baru-baru ini Ahaye mengkritik pemerintah, yang mana dia katakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil. Pemerintah lebih penting pembangunan proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak pada kehidupan rakyat kecil. Ahaye nampaknya tidak mau belajar dari masa lalu. Pada 2022 lalu, dia perihatin dengan kehidupan rakyat kecil. Dia nyindir pemerintahan Jokowi, terutama pembangunan infrastruktur. Dia bilang masyarakat cuma perlu makan daripada infrastruktur. Rakyat seolah tidak butuh infrastruktur. Saya mau tanya pada Ahaye, apa yang membuat dia layak berbicara atas nama rakyat kecil? Apakah dia ini ketua perkumpulan rakyat kecil? Dia berani bicara soal kesusahan rakyat kecil, tapi dia sendiri tidak pernah merasa susah. Dia ini dari dulu hidupnya berkecukupan. Itu pun kalau tidak mau dibilang hidup mewah dan enak. Jadi dari mana dia paham soal kesulitan rakyat? Sehari-hari saja hidupnya sangat nyaman. Ahaye tidak pernah hidup susah. Ahaye cuma manfaatkan kesusahan rakyat untuk menjual dirinya untuk Pilpres 2024 nanti. Pemilu sudah hampir tiba. Sudah saatnya dia dekat dengan rakyat. Pura-pura simpati dan empati. Soh paham dengan penderitaan rakyat kecil. Berlagak jadi penyambung lidah rakyat kecil. Kalau dulu itu istilahnya SKSD. Atau Soh kenal, Soh dekat. Ahaye pernah bilang rakyat tidak perlu hidup mewah. Cukup dengan melihat anak-anaknya bisa sekolah, bisa bekerja, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Faktanya, Jokowi sudah memberikan itu lebih dari cukup. Mau sekolah tapi tidak mampu, ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Sakit tapi tidak punya uang, ada BPCS. Atau Kartu Indonesia Sihat atau KIS. Ada juga program Keluarga Harapan atau PKH untuk keluarga miskin dengan kategori khusus dari mulai ibu hamil, anak usia dini 0-6 tahun, anak sekolah, penyandang disabilitas berat dan ansia. Dulu ada yang namanya BLT untuk pekerja, juga BLT untuk UMKM. Saat masih pandemi. Untuk lapangan pekerjaan, Jokowi sedang mati-matian membangun industri dan juga hilirisasi. Supaya investor masuk, bikin... Jangan terlalu banyak kursi orang. Jangan terlalu banyak nginyerin orang. Mendingan ngaca dulu, kita perbaiki diri dulu. Karena buat saya gini, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Belajar itu kan maksudnya harus yang, kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kitanya udah makin baik, pasti bangsanya secara akumulatif akan jadi lebih baik. Daripada kita cuma, ah, lu mestinya, why don't you criticize yourself? Apa yang semestinya lu lakuin sendiri? Itu yang selalu saya percaya. And that's what I've been doing. Makanya kenapa saya nggak pernah ngurusin orang, nggak pernah... Karena itu ngabisin energi. Satu ngabisin energi. Satu ngabisin... Apa... Waktu. Dan capek-capekin diri. Mendingan udah fokus... Gimana caranya untuk improve yourself. Kemunturan demokrasi AHY. Jangan sampai ada yang merasa takut hidup di negerinya sendiri. Salam logika. Di mata ajeng, AHY ini seorang yang hebat. Bisa ngasih kuliah, bisa kunjungan ke luar negeri, ketemu sama pejabat-pejabat di sana. Nah, pertanyaan saya cuma satu. Kenapa Partai Demokrat hanya mampu mencalonkan AHY sebagai cawapres saja? Kenapa nggak capres sekalian? AHY punya partai sendiri, ketua umum. Sedangkan Anis. Kok AHY hanya mau menjadi pendamping Anis saja? Kenapa? Nggak pede. Kalaupun ada yang rindu masa jabatannya PSBY, kalaupun ada, bukan berarti Anda yang jadi pemimpin selanjutnya. Kan yang dirindukan masa jabatan PSBY kan? Berarti PSBY, bukan Anda. Kalau Anda mau bertarung di tahun 2024, jangan bawa nama Bapak. Bertarung sendiri. Anak yang hebat itu bertarung sendiri, dengan karya sendiri, dengan prestasi sendiri, tanpa membawa-bawa nama Bapak. Itu anak yang hebat. Pagi ini sambil menjemur badan di bawah matahari. Halo Mas AHY, apa kabar? Semoga sehat selalu dan makin berkibar. Salam cernih. Mas secuil saran nih, Hindarilah membuat konten yang berlatar belakang kemegahan, kemewahan, atau kegelamoran. Termasuk memakai barang-barang branded. Karena apa? Anda, keluarga Anda, dan partai Anda sedang menjadi sorotan, dan sasaran empuk, bagi pihak-pihak tertentu. Oke? Maka, perbanyaklah membuat konten yang bersama rakyat. Peduli rakyat. Menyuarakan hak-hak rakyat. Mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Itu Mas, akan lebih berguna bagi rakyat. Lebih menginspirasi. Dan lebih membuat... Salam logika. Dikunjungi Ahaye, Prabowo bilang, belum menentukan arah koalisi. Kalau Ahaye pintar, itu artinya penolakan secara halus. Kok Ahaye jadi kayak penjajah koalisi ya? Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati. Dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita menyimak bersama-sama. Kita mendengarkan bersama-sama bagaimana semangatnya Ahaye dalam berpidato. Ada banyak hal ketika kita mendengar tanggapan-tanggapan dari netizen yang mengecam apa yang telah dikatakan oleh Ahaye tadi. Namun pada prinsipnya bahwa rakyat Indonesia mampu untuk menilai apa yang dikatakan oleh Ahaye itu benar atau tidak. Terkadang saya melihat bahwa perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh Ahaye itu lebih tepatnya bukan ditujukan kepada pemerintahan saat ini. Tetapi lebih ke pemerintah bapaknya. Lebih ke masa di mana bapaknya berkuasa selama 10 tahun di bangsa ini. Itu yang lebih tepatnya. Sehingga dalam muatan video tadi, kita mendengar tanggapan-tanggapan dari netizen ada yang mengatakan bahwa Ahaye ini seolah-olah tidak punya kaca. Dia menyindir kinerja Presiden Jokowi Dodo saat ini, tetapi ternyata sindiran itu lebih tepat ke masa bapaknya, yaitu era SBY. Kita ketahui bersama, era SBY dulu seperti apa. Kita ketahui bersama, pembangunan di era SBY itu seperti apa. Namun terkadang mereka lupa diri. Saya boleh katakan bahwa kenapa Ahaye hanya bisa membanggakan prestasi dari seorang SBY ayahnya itu, karena memang pada dasarnya kita ketahui bersama bahwa Ahaye ini tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan dan apalagi ketika dia berpidato di depan orang banyak. Ini yang seringkali kita jumpai ketika Ahaye mengeluarkan statement-statementnya mengkritik pemerintahan saat ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menjelang pemilu 2024 ini terkadang serangan-serangan dari para politisi ini mereka lupa untuk kontrol diri. Mereka lupa untuk mawas diri, sehingga setiap kata yang mereka ucapkan itu terkadang hanya seenak, jidat, dan semanis udalnya mereka. Mereka lupa untuk berpikir dua-tiga kali bahwa pidato atau kata-kata saya ini tepat ditujukan kepada pemerintahan Jokowi atau tidak. Kero terus terang, ketika mereka nyinyir soal Presiden Jokowi Dodo, sementara Jokowi Dodo sudah membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang ada di bangsa ini. Dan dia pun sudah mengamalkan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya secara pribadi menilai bahwa satu-satunya Presiden di bangsa ini yang mampu, yang sudah mengamalkan sila kelima itu baru Bapak Presiden Jokowi Dodo. Sehingga ketika para politikus ini, para ketua, maksud saya para elit-elit partai ini sindir tentang kinerja Presiden Jokowi Dodo, rakyat sebenarnya lebih paham. Rakyat sebenarnya sudah tahu arah pembicaraan mereka itu kemana. Mereka saat ini sedang mencari sensasi, sedang memprovokasi agar rakyat bisa jatuh cinta, agar rakyat bisa jatuh hati dengan partai-partai mereka. Tapi saya yakin dan percaya, rakyat Indonesia sudah cerdas dalam perpolitik, rakyat Indonesia sudah bisa mencari segala informasi, segala rekam jejak yang berkaitan dengan elit-elit partai atau figur-figur tertentu ketika mereka mau maju, khususnya menjelang pemilu di tahun 2024 ini. Mari, kita berpikir kritis, kita gunakan hati nurani kita, kita gunakan akal sehat kita untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Jangan termakan dengan rayuan dan provokasi dari orang-orang yang tidak punya prestasi di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Terima kasih. Terima kasih.